selamat menikmati lalu kita enter nah pada halaman addmodule bisa kita klik login jika sudah memiliki akun yang terdaftar silahkan isikan email dan passwordnya setelah itu langsung klik login nah ini adalah halaman dari addmodule ini adalah tampilan form atau beranda dari addmodule silahkan klik altclass untuk melihat semua kelas yang telah dibuat guru kita bisa membuat kelas dengan cara menklik create new class disini guru bisa mengisikan sesuai dengan nama kelas subjeknya, umurnya, dan juga bisa menghenti warna dari kelas yang ada nah jika sudah mengisi semuanya bisa di klik create untuk membuat kelas dan jika tidak jadi membuat bisa di klik cancel atau tanda silang baik kita akan melihat kelas yang sudah selesai dibuat nah disini dapat kita lihat ada kelas code atau kode kelas dengan status log atau terkunci disini guru dapat merubah kelas menjadi unlock kelas agar siswa bisa masuk ke kelas tersebut setelah itu akan mendapatkan kode untuk masuk kelas kita akan melihat konten-konten yang telah diposting oleh guru ini ada pesan dari Admodo kita bisa membuat kelas, menambahkan murid, membuat assessment, membuat quiz untuk membangun sebuah kelas digital nah untuk tampilan Admodo sendiri bisa dikatakan mirip sekali dengan Facebook disini juga ada tombol like, comment, dan share jika ingin mengomentari kita bisa mengklik form komentar lalu kita ketik pesan yang ingin disampaikan setelah itu kita klik comment jika tidak bisa klik cancel baik kita lanjut untuk melihat postingan yang lainnya disini kita juga bisa memberi konten berupa gambar ataupun video mari kita coba lihat kelas yang lain kita akan mencari kelas yang ada konten videonya silahkan klik your classes disitu akan terlihat daftar-daftar kelas yang telah dibuat oleh guru oh iya disini bisa kita lihat yang ada tanda centang berarti yang sudah pernah kita lakukan saya akan menunjukkan postingan yang memiliki video kita geser ke bawah nah ini adalah konten yang memiliki video kita bisa play siswa dapat mengamati video yang diberikan oleh guru dan bisa mengomentari dari apa yang mereka lihat baiklah kita coba lihat fitur-fitur yang lain itu ada folder member dan small group di folder bisa kita masukkan berkas-berkas atau file-file kita selanjutnya di member itu ada murid jika sudah terastar akan terlihat disini dan begini saja untuk pengenalan komodo sebagai guru kita bisa klik login jika sudah memiliki akun yang terdaftar silahkan isikan email dan password lalu kita klik login lalu kita klik login sebagai gurunya sebagai siswa bisa mengementari postingan yang telah dibuat oleh guru disini dapat dilihat disini ada tugas mingguan murid bisa mengklik open untuk mengerjakan tugas tersebut disini murid dapat mengedipkan file berbeda itu text-read font, word document, powerpoint, dan excel worksheet disini juga ada tombol attach yang bisa menggunakan share memberikan link dari web dan file dari backpack baiklah kita kembali ke home di bagian kiri kita klik all classes maka akan muncul kelas yang diikuti oleh siswa tersebut selanjutnya jika ingin memasuk kelas yang lain kita klik tombol tambah lalu kita klik join kelas silahkan masukkan kode kelas yang telah disediakan oleh guru setelah itu silahkan klik join baik kita lihat fitur yang lain nah disini ada yang namanya my parent yaitu orang tua disini bisa kita lihat dengan nama alitya permadi jika guru memposting dengan menggunakan file kita bisa mendownloadnya dengan mengklik file tersebut kita juga bisa mengikuti group dengan cara mengklik join lalu kita masukkan kode yang ada setelah itu kita klik join nah disini ada profil disini kita bisa mengganti foto kita bisa melihat guru dan teman sekelas kita baiklah demikian saja pengenalan Admodus sebagai siswa disini saya mulai dengan mendaftarkan akun sebagai orang tua namun jika sudah memiliki akun yang terdaftar saya langsung mengklik login selanjutnya isikan email dan pasoknya lalu klik sign up for free isikan nama awal dan nama akhir anda sebagai orang tua nah untuk terhubung dengan murid silahkan masukkan kode yaitu kode kelas yang diikuti oleh murid disini ada beberapa petunjuk yang diberikan oleh Admodus di Admodus orang tua dapat melihat postingan diposting oleh guru jadi segala aktivitas yang dilakukan dapat dilihat oleh orang tua orang tua juga dapat mengirimkan pesan kepada guru dengan mengklik message teacher nah disini saya akan mempraktekkan mengirim pesan kepada guru baik selanjutnya saya kirim dengan mengklik tombol send nah disini dapat dilihat pesan yang saya ketik sudah terkirim kepada guru orang tua juga dapat masuk ke kelas yang lain dengan meminta kode yang ada pada guru baiklah demikian saja pengenalan Admodus sebagai orang tua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati